Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Spesial Dialog. Saya akan kembali lagi ke Pak Ismail. Pak Ismail, kalau kita kemudian membahas atau mempertanyakan seberapa efektif sih sebenarnya penutupan situs-situs ini ketika kalau tadi kita bicara mereka bisa berganti nama, kemudian lahir kembali dengan nama baru, dan orang-orang masih bisa kemudian mendownload dari situs-situs baru itu? Sebenarnya kalau ditanyakan seberapa efektif yang namanya pemblokiran, itu bukan sasaran kita sebenarnya. Bukan saja dalam hak kekayaan intelektual, tetapi dalam hal-hal pelanggaran-pelanggaran internet juga itu yang dibutuhkan, ya kepingin KOMI pun tidak perlu memblokir lagi lah sebenarnya. Karena itu bukan sasaran, itu hanya terpaksa kita lakukan karena terjadi. Yang kita harapkan adalah munculnya yang disebut dengan kesadaran bagi masyarakat untuk menggunakan teknologi itu secara benar, sesuai aturan. Oke, untuk membuat masyarakat sadar bagaimana caranya Pak Ismail? Nah, untuk membuat masyarakat sadar itu ya, KOMIMPO dengan bekerja sama dengan berbagai instansi melakukan sosialisasi, memberikan penjelasan kepada publik bahwa hukum-hukum yang berlaku di dunia maya, itu juga sama dengan yang berlaku di dunia nyata. Iya kan, kalau misalnya di luar sana kita dilarang, ada larangan-larangan dan segala macam, sama juga di dunia internet juga sama. Dilarang berkata bohong, dilarang mencemarkan nama bayi, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kesadaran masyarakat yang kita tumbuhkan. Oke. Artinya kalau kaitannya dengan kekayaan ini, kesadaran masyarakat untuk menghargai karya cipta orang lain. Oke, kalau untuk menumbuhkan kesadaran biasanya kan harus ada ancaman nih Pak Ramli, harus ada ancaman sanksi, diiming-imingi ancaman. Nah, kalau dari sisi undang-undangnya sendiri sebenarnya selain hanya menutup, apakah pelaku-pelaku dibalik website ini kemudian nantinya akan bisa diberikan penindakan atau sanksi ya Pak Ramli? Ada dua model yang diberikan dalam bentuk sanksi pidana. Nah, jadi yang pertama adalah bagi mereka yang menggunakan, menjual, dan seterusnya dalam bentuk bukan bajakan, itu akan dikenakan 4 tahun penjara. Oke. Tetapi ketika mereka itu masuk ke dalam kualifikasi pembajakan, maka dia di ancam dengan hukuman 10 tahun penjara. Ini hampir mendekati extraordinary ini, 10 tahun. Kenapa ancaman pembajak ini kita tingkatkan, waktu itu kami dengan DPR membahas sangat detail dan semua setuju untuk dijadikan 10 tahun. Jadi, kalau kemudian orang membuat website dan mempersilahkan semua orang mendownload, mengkopi, maka dia bisa dikualifikasikan sebagai pembajak. Oke. Dan ancamannya itu 10 tahun. 10 tahun. Nah, kalau yang dari 22 website yang sudah diblokir ini, apakah memang sudah diketahui siapa-siapa yang ada di belakangnya dan apakah mereka bisa dikenakan sanksi seperti itu Pak? Tidak selalu mudah untuk mengetahui siapa pemilik website, apalagi kalau website itu di-upload dari luar negeri, apalagi kalau di ISP-nya berada tidak di Indonesia. Tetapi, saya kira kominfo akan punya cara bagaimana menelusuri itu. Nah, dengan kerjasama berbagai negara kita bisa lakukan itu. Malahan di undang-undang ITE itu dikatakan bahwa ketentuan yang berlaku di Indonesia ini juga berlaku di luar negeri. Oke. Jadi ekstra teritori. Dan ekstra teritori jurisdiction yang dipakai di undang-undang ITE, kami pakai juga di undang-undang hak cipta. Jadi undang-undang ini juga berlaku untuk mereka yang melakukan pelanggaran hak cipta di luar negeri. Oke. Yang dimiliki Indonesia. Di samping kita juga mengakui dan melindungi hak cipta asing yang ada di Indonesia. Oh, oke. Saya sebagai ingin sampaikan saja bahwa hari Senin kemarin sampai dengan hari Rabu, kami mengadakan pertemuan ASEAN juga dengan Dirjen Waipo. Dan kami mereport ini bagaimana Indonesia sudah melakukan tindakan dan mereka justru kagum dengan kita justru karena kita sangat advance di bidang ini. Ini dikali cukup advance ya Pak? Saya katakan kenapa kita melakukan ini karena netizen Indonesia ini juga paling besar. Kita punya 251 juta penduduk dan berapa netizennya. Nah oleh karena itu pada titik itu kita ingin mengatakan bahwa kita tidak ingin. Bangsa kami yang kreatif kemudian dijalimi oleh, saya nggak tahu siapa yang membuka website itu. Tetapi kemudian rakyat kami yang tidak cukup mengerti dengan detail soal itu dan mendownload dengan gampang saja. Nah oleh karena itu kami juga sekarang kalau membaca undang-undang hak cipta dengan lebih detail, undang-undang 28, disana dikatakan yang ditutup itu bukan hanya akses website-nya yang ditutup. Bukan. Tapi akses pengguna untuk mengakses pun bisa ditutup. Coba baca dengan detail. Atau akses untuk mengakses dia. Akses pengguna untuk mengakses itu. Kenapa? Karena sebetulnya bisa di-trash juga. Ketika seseorang misalnya terus-terusan mengakses. Itu bisa ketahuan ya Pak? Kan IP address aja bisa ketahuan. Bisa ketahuan IP address. Kalau misalnya Mbak Tasya ini suka mendownload dan kemudian pakai wifi-nya di tempat sini, kita tahu. Di berita satu ya. Kok ini IP address ini kegiatannya seperti ini? Kan gampang ya? Kita bisa tahu. Tapi di sini kita sudah diblokir sih Pak. Nggak bisa download film kalau di kantor ini. Saya percaya betul. Nah hanya yang ingin saya sampaikan, blocking itu ada dua. Ada yang kita blok keseluruhan dalam bentuk situs-situs seperti yang kemarin. Itu memang isinya bajakan semua. Jadi orang bikin situs dengan nama domain 22 ini dan isinya bajakan semua. Tapi ada juga situs yang tertentu saja. Yang haramnya yang tertentu saja. Selebihnya bisa dibuka. Bisa saja misalnya itu juga muncul di Youtube. Itu juga bisa muncul di konten provider yang lain apapun. Oleh karena itu undang-undang ini memberikan pengaturan. Ada dua alternatif. Pertama kita tutup situsnya. Dan yang kedua kita tutup kontennya saja. Jadi supaya dia tetap bisa diakses. Seperti Youtube itu kan maslahatnya banyak sekali. Orang bisa mendapatkan informasi begitu banyak. Tapi kalau ada konten yang tidak jelas dan melanggar. Hanya kontennya saja. Kontennya saja kita tutup. Hanya kontennya saja. Oke. Oleh karena itu ada perbedaan perlakuan. Kalau yang ditutup kontennya, tutup sudah. Selesai. Kalau dia keberatan, silakan dia komplain dengan mengadukan ke pengadilan Tata Usanggara. Oke. Sejauh ini ada yang komplain tidak Pak Ismail dari 22 yang ditutup ini? Tidak ada. Memang mereka benar-benar pembajak ya? Pembajak. Oke. Kalau komplain dikejar dengan 10 tahun. Ini tidak main-main undang-undang. Oke. Tidak bisa ya ketahuan IP addressnya kemudian ketika berganti nama kita tahu nih. Website-website ini yang keluar dari IP yang sama itu langsung di blokir lagi? Itu bisa sebenarnya. Tidak ada yang susah ditelusuri. Oh oke. Bisa dilakukan. Oke baik. Kita akan lanjutkan. Saya akan nanti bertanya ke Mas Fauzan untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang didapat. Oleh para pembajak-pembajak di website-website itu. Tetapi pemirsa tetaplah bersama kami. Special Dialog akan kembali usai jeda komersial berikut.